Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Bulu Serawo Sobatanak dimanapun anda berada Semoga kalian selalu diberi kemurahan rejeki Kesehatan kesuksesan amin ya rabbal alamin Teman teman untuk episode kali ini Di awal tahun Saya mencoba ngulik Untuk Pertaraan di entok yang Rupanya sangat menguntungkan juga Kalau diseriusin teman teman Saya akan review kandangnya Terus ukurannya berapa Maulah makannya seperti apa Ikuti terus Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru Dari channel Bulu Serawo Oke bosku Hari ini main di kandang mentok dulu guys Orangnya malu-malu ini Kalau mau diajak ngobrol guys Tentang payu Oke Buat kawan-kawan yang mungkin mau minat Keternak entok Ini salah satu contoh kandang Yang ada di lingkungan sekitar saya Teman teman Tempatnya Mas kanan Ini kapasitas 50 ekor Hinduan Satu koloninya Kalau entok lebih banyak teman teman Satu koloninya itu Diisi sekitar berapa ekor Ini yang banyak yang lagi pada angkrem Sekitar 7 8 1 jantan Kalau untuk review kandangnya Ukuran kandangnya yang ideal Kalau teman teman punya kolam kayak gini Punya kolam kayak gini Di sistemnya panggung Separuh darat Separuh panggung Kawan-kawan Jadi Dia kalau minum Dipisah Terus pakannya dipisah disini Itu yang salah satu trik Untuk menghindari bau amonia Yang biasanya kan Terkesan bau Kalau untuk Tentang entok Kalau sistem seperti ini Alhamdulillah Tentang entok Itu juga Kalau digeluti Secara Intensif Juga menguntungkan Karena untuk harga DOC nya Dari 11 ribu Sampai 12 ribu Untuk kalangan Pengambil Diambil pengepul Tapi kalau di Pengepul jual lagi Itu biasanya Sampai 14 ribu Atau 15 ribu Kawan-kawan Untuk Perekornya Jadi Satu Mungkin Kalau kawan-kawan Lihat Disini Banyak pikiran orang Tentang entok Itu yang Jorok lah Terus Makanya banyak lah Apa ketemu Apa gimana Sebenarnya enggak Taman kawan Kalau Bertena itu Yang penting kita Inisiatif Untuk Cari solusi Dalam arti Cari solusi Nah seperti ini Ada eceng nya Ini eceng ini Bakal dibuang Atau Diracun Atau Dibersihkan Teman-teman Karena ini Salah satu Untuk serat Dari Tumbuhannya Ini Sangat seneng Kalau Hentok itu Sangat seneng Sama Kangkung-kangkung Kayak gini Ini bisa dimanfaatkan Buat Alternatif Pakan Atau tambahan Pakan Nih Lahap sekali Teman Karena ini Sistemnya Juga Metode Permentasi Makanya Dipermentasi Dulu Makanya Juga Enggak Bau Jadi Dia Di Sistemnya Semi Umbaran Juga Kalau Yang Untuk Disini Ini Koloni Jadi Pagernya Cuma Kayak Gini Teman-teman Terus Kalau Adanya Misalnya Mas Nanti Kalau Entok Terbang Atau Gimana Entok Terbang Solusinya Gampang Yang Penting Jangan Dipotong Secara Sama Tonang-tonang Yang Itu Teman Yang Dibuang Hanya Bulunya Jadi Kasian Kalau Dipotong Kayak Biasanya Orang Golok Itu Dilan Resin Kayu Sayang Jelek Juga Mentok Nah Ini Prosesi Lagi Makan Lahap Sekali Teman Jadi Kalau Untuk Koloni Koloni Itu Kalau Entok Agak Lumayan Sakti Juga Jantannya Teman Jadi Di Isi 8 Ada Yang 10 Di Belasan Itu 10 Indukan Satunya Jantan Untuk Per Plong Ini Per Sekat Ini Ukurannya 2 Meter Kali 3 Meter Cukup Kalau Teman Teman Lahannya Sempit Tinggal Dikurangi Ukurannya Dan Dikurangi Kapasitasnya Aja Disini Ada Sekitar 50 Indukan Teman Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah Berhasil Ngeram Karena Untuk Kalau Enggak Dibantu Diramin Mesin Tetesnya Tempatnya Mas Karena Enggak Cukup Nih Kalau Disangkanya Boros Pakan Atau Gimana Kalau Semuanya Itu Tergantung Kitanya Kalau Kitanya Inisiatif Untuk Ngasih Makan Terus Manfaatin Depuk Pisang Ecing Terus Kangkung Kangkung Liar Kayak Gini Kalau Punya Kolam Kalau Enggak Ya Daun Singkong Itu Kalau Digiling Ya Bisa Jadi Pakan Jadi Semuanya Itu Ada Solusinya Kalau Kita Mau Niat Ternak Enggak Perlu Menyalahkan Atau Gimana Mengejas Bahwa Ternak Yang Salah Satu Itu Kalau Enggak Suka Kita Itu Jelek Jangan Karena Pada Dasarnya Semuanya Itu Kalau Ditekuni Insya Allah Membuahkan Hasil Nih Jadi Beliau Itu Manfaatkan Kolam Ini Untuk Ternak Entok Jadi Sistemnya Untuk Umbaran Juga Nah Tampaknya Seperti Ini Kandang Entok Kalau Nanya Mas Pakannya Apa Aja Kalau Disini Pakannya Bebas Kadang Depuk Pisang Dicacah Digiling Campurin Dedak Dipermentasi Dikasih Pur Untuk Pengemuan Sedikit Sudah Kayak Gitu Karena Kalau Mentok Itu Cenderung Lebih Ke Air Teman Teman Ada Juga Yang Sistemnya Kering Yang Jelas Intinya Apa Namanya Kita Manfaatin Apa Yang Ada Dilingkungan Kita Aja Kalau Pakan Itu Bisa Kita Minimalisir Dengan Peceng Dikali Banyak Terus Hayur Sayuran Rompesan Di Pasar Kalau Kita Nyenget Bisa Dikasih Makan Karena Mentok Tipikal Ternak Yang Semuanya Dimakan Dan Dagingnya Agak Lumayan Dan Harganya Juga Lumayan Kalau Yang Baksor Baksor Kayak Gini Kalau Menjelang Lebaran Menjelang Lebaran Itu Harganya Rp150.000 Sampai Rp200.000 Perekor Kalau Untuk Jantannya Baksor Kalau Untuk Induannya Induannya Itu Biasanya Yang Sudah Produksi Itu Sekitar 65-75 Perekor Dan Perkembangannya Sangat luas Dan Telurnya Juga Banyak Kadang Ada Yang Sampai 20 Butir Ada Juga Sampai Paling Minimal 10 Lebih Ini Posisinya Lagi Angkram Semua Soalnya Jadi Buat Kawan-kawan Yang Mau Coba Ternak Silahkan Banyak Referensi Di Youtube Di Mana-mana Kawan-kawan Yang Spesial Itu Banyak Sampai Yang Jumbo Yang Terkenal Itu Mentok Jumbo Blitar Itu Yang Bobot Lumayan Gede Dulu Saya Pernah Main Di Mentok Selama Satu Tahun Lebih Berhubung Masih Bego Jadi Anulur Agak Moody Demo Warga Jadi Saya Ini Berhenti Terus Ganti Sama Ayam Itu Sampai Sekarang Oke Jadi Kalau Punya Gubu-gubu Kayak Gini Manfaatin Aja Teman-teman Untuk Dijadikan Kandang Ayam Kandang Sapi Dan Sebagainya Yang Penting Kita Bisa Dapat Income Dari Situ Oke Buat Kawan-kawan Yang Mau Belajar Ayo Mari Kita Belajar Bareng Untuk Ternak Entok Saya Juga Belajar Orang Dengan Metode Yang Baru Sekarang Ini Bisa Nanti Kalau Setelah Sudah 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 Kita Merambah Dunia Entok Karena Kalau Ini Juga Maksudnya Di Ruam Rumah Makan Terus Bebek Goreng Dan Sebagainya Teman-teman Oke Mungkin Itu Saja Buat Hari Ini Semoga Bermanfaat Buat Kawan-kawan Siapa Tau Bisa Dicitiru Atau Untuk Penghasilan Sampingan Di Samping Rumah Nanti Tipnya Gampang Kalau Misalnya Di Samping Rumah Yang Penting Kalau Misalnya Pengen Tidak Bau Tidak Kotor Alasnya Pakai Pasir Terus Sistemnya Dipisah Untuk Air Minum Dan Pakannya Udah Itu Saja Terus Pakan-pakannya Juga Di Fermentasi Insya Allah Tidak Bahu Oke Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh